Intro Yo yo yo, what's up Sobat Juna? Kembali lagi di channel Junaway. Selama 20 tahun karir Mike Tyson di dunia tinju, tentu aja ia telah berhadapan dengan petinju-petinju tangguh dari berbagai belahan dunia. Salah satu bukti kehebatan si leher beton saat itu ialah saat ia menghancurkan berbagai petinju pemegang sabuk juara dunia dari berbagai badan tinju dunia. Para juara dunia tinju paling mengerikan seperti Trevor Burbank, Tony Tucker, hingga Michael Spinks pernah dikalahkan oleh sang legenda Mike Tyson. Dan kali ini kita akan menyaksikan kehebatan Tyson saat berhadapan melawan juara-juara paling mengerikan. Eits, tapi buat kamu yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan tombol lonceng supaya gak ketinggalan video terbaru kita. Happyweight Champion of the World Iron Mike Tyson Mike Tyson vs Tony Tucker Mike Tyson vs Tony Tucker Mike Tyson vs Tony Tucker bagi penggemar Mike Tyson tentu tahu kalau duel ini merupakan salah satu pertarungan tersulit yang pernah dihadapi Mike Tyson. Tony Tucker yang saat itu merupakan juara dunia kelas berat IBF ditantang Mike Tyson yang merupakan juara dunia kelas berat WBA dan WBC. Tucker ini bukan petinju sembarangan guys. Sama seperti Tyson, Tucker juga merupakan seniman KO mengerikan. Saat itu, Tucker memiliki rekor 34-0 dan 29 kemenangannya diselesaikan lewat KO. Kehebatan Tucker benar-benar menguji seorang Mike Tyson pada duel ini. Tucker memulai duel dengan cukup kuat dan mendominasi ring di ronde pertama. Sedangkan banyak pukulan Tyson justru meleset dari sasaran di awal-awal ronde. Di ronde awal, Tucker bahkan memenangkan ronde pertama dan ketiga lewat perhitungan ketiga juri. Tapi, memasuki pertengahan ronde, Tyson mulai menemukan ritme dan mendominasi Tucker di pertengahan ronde. Dari ronde keempat hingga ronde ketujuh, Tyson dinyatakan menang angka oleh ketiga juri. Memasuki ronde-ronde akhir, pertarungan semakin seru, walaupun Tyson mulai mendominasi secara total. Terjadi satu kejadian menarik di ronde akhir, guys. Tucker yang mengejek Tyson dengan memainkan tangan kanannya dan melakukan tarian shuffle ala Muhammad Ali, justru dihajar dengan telak oleh Tyson. Walaupun mendominasi di akhir, Tyson tetap tidak bisa meng-kao Tucker hingga duel berakhir. Hasil akhirnya, Tyson dinyatakan menang angka mutlak 119-111, 118-113, dan 116-112. Sang juara dunia kelas berat IBF ini pun tak luk di tangan Mike Tyson. Dan Tyson menjadi juara kelas berat tak terbantahkan yang pertama sejak Leon Spinks pada tahun 1978. Mike Tyson VS Michael Spinks Juara dunia kelas berat selanjutnya yang juga pernah ditaklukkan Tyson ialah Michael Spinks. Pertarungan Mike Tyson VS Spinks ini dulunya merupakan duel pembuktian siapakah juara berat yang sesungguhnya. Saat itu, Spinks merupakan juara dunia kelas berat dering dengan rekor sempurna 31-0 dan 21 di antaranya menang K.O. Sedangkan Tyson merupakan juara dunia kelas berat WBA, WBC, dan IBF juga dengan rekor sempurna 34-0 dan 30 di antaranya menang K.O. Sebelum duel, pertarungan Tyson VS Spinks ini diprediksi akan seketat dan seheboh duel Muhammad Ali VS Joe Frazier yang menjadi rivalitas terbaik dalam sejarah tinju. Sayangnya, duel ini justru tidak seketat yang diprediksi dan cenderung berat sebelah. Tyson bahkan sudah menyerang Spinks dengan agresif sejak bel berbunyi. Hanya sekitar satu menit, kombinasi pukulan uppercut kiri dan bodyshot Tyson berhasil membuat Spinks knockdown di ronde pertama. Ini merupakan kedua kalinya Spinks dibuat knockdown selama karirnya. Beberapa detik setelah bangkit dari knockdown, kejutan pun terjadi. Boom! Pukulan telak Mike Tyson kembali menjatuhkan Michael Spinks yang tak pernah kalah itu. Kali ini, Spinks tak mampu bangkit dan dinyatakan kalah K.O. setelah pertarungan singkat selama 91 detik di ronde pertama. Bukannya berlangsung ketat, duel ini justru menjadi duel terpendek ke enam sepanjang sejarah perebutan gelar juara kelas berat. Total hanya sepuluh pukulan yang mendarat di duel ini, delapan kali pukulan Tyson dan hanya dua kali Spinks melayangkan pukulan. Lagi-lagi, seorang juara dunia takluk di tangan Mike Tyson. Mike Tyson vs Trevor Burbank Next, juara dunia lain yang juga ditaklukkan Tyson ialah Trevor Burbank. Saat itu, Tyson yang belum pernah meraih sabuk juara dunia harus ditantang Trevor Burbank, sang pemegang sabuk juara kelas berat WBC. Burbank ini bukanlah juara dunia sembarangan. Lima tahun sebelum pertarungan melawan Tyson, Burbank pernah menaklukkan sang legenda Muhammad Ali lewat kemenangan angka mutlak. Lima tahun kemudian, ia bertemu Mike Tyson yang berambisi membalaskan dendam Muhammad Ali. Sama seperti para juara sebelumnya, Tyson juga mendominasi duel ini dengan mudah. Sejak bel berbunyi, Tyson selalu menjadi sang penguasa di atas ring dengan berbagai pukulan telaknya. Tidak pakaian lama, pukulan beruntun Tyson berhasil membuat Burbank knockdown di awal duel. Pasca knockdown, Tyson semakin agresif. Kombinasi pukulan Tyson kembali menjatuhkan Burbank untuk kedua kalinya. Burbank sebenarnya berusaha bangkit, tapi akhirnya tepar dan kalah K.O. Inilah momen bersejarah pertama kalinya seorang Mike Tyson menjadi juara dunia. Nah, itu dia cuy pembahasan kali ini. Gimana nih menurut kalian? Komen di bawah ya, dan jangan lupa untuk like lalu share video ini ke teman dan akun sosial media kalian. Sampai jumpa di video Junaway selanjutnya ya guys. Terima kasih.